Sejumlah nama politisi PDI Perjuangan digadang-gadang menjadi kandidat Menteri Kabinet Jokowi-JK. Nama-nama itu direspon positif oleh masyarakat, namun terdapat sejumlah nama yang ditolak publik melalui petisi. Masuknya nama politisi PDI Perjuangan, Ripka Ciptaning dalam Kabinet Alternatif Usulan Rakyat atau KAUR, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Dodo Yusuf Kala, mendapat penolakan dari sejumlah kalangan. Kini muncul petisi yang menolak Ripka diusulkan sebagai Menteri Kesehatan. Seorang pengguna platform petisi Change.org dengan akun Muhammad Riki Jahyana mengadarkan petisi online yang isinya menolak Ripka sebagai calon menkes. Hingga Kamis ini, petisi tersebut telah ditandatangani 250 orang. Dalam halaman petisi itu, Riki menyayangkan masuknya nama Ripka sebagai calon menkes dalam KAUR yang dibentuk tim Jokowi Center. Ia mengungkit sejumlah kasus yang diduga menyeret nama Ripka, seperti kasus penghilangan salah satu ayat di Undang-Undang Kesehatan mengenai tembakau. Selain dalam situs Change.org, petisi menolak Ripka sebagai calon menkes juga muncul dalam petisi online.net. Petisi tersebut mengungkapkan penolakan sebagian kelompok yang mengaku sebagai para dokter di Indonesia. Mereka merekomendasikan sejumlah nama guru besar kedokteran yang dianggap layak menjadi calon menkes dibandingkan Ripka. Hingga Kamis ini, petisi itu tampak ditandatangani oleh 4.559 orang. Pasca penetapan Jokowi JK sebagai presiden terpilih oleh KPU, sejumlah kader PDI perjuangan mulai kasak kusuk menyedorkan diri sebagai kandidat menteri dalam kabinet Jokowi JK. Website yang isinya tentang polling untuk kabinet alternatif, usulan rakyat atau KAUR, memang telah menuliskan sejumlah nama sebagai opsi yang bisa disedorkan pada Jokowi dan JK. Beberapa nama kader PDI perjuangan yang tercantum, yaitu TB Hasanuddin sebagai kandidat menteri pertahanan, Arief Ibo sebagai menteri pertanian, Ripka Ciptaning sebagai menteri kesehatan, dan sederetan nama lainnya. Kader PDI perjuangan yang sudah terang-benerang mengungkapkan keinginannya untuk menjadi menteri adalah Ketua Komisi 9 DPR RI, Ripka Ciptaning. Ripka berniat menjadi menteri kesehatan RI. Ripka mengaku siap untuk dicalonkan menjadi menteri kesehatan, asal itu pilihan rakyat. Ripka menegaskan pelayanan kesehatan rakyat harus dijamin oleh negara. Ia berharap di bawah presiden terpilih nantinya tidak ada lagi rakyat yang tidak diterima oleh rumah sakit. Tim Liputan, Berita 1.